Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat masih ingat gak dengan Kaji Karsu? Kaji Bahrol, Kaji Medit Ketika saya ngobrol disana Dia nyari-nyari alamat saya, alamat Sarmin Dia tahu Itu akhirnya Kaji Karsu manggil Sarmin lagi Minta ngobrol, ketemuan Di rumah istri mudanya Aduh, anak manggil BKJ Karsu Gara-gara sawah Banyoni, dia mentang-mentang banyak duit Akhirnya yang lain Aduh, menang istrinya banyak dimana-mana Dia gak terima Dibikin pepes tahu sama saya di gubuk Aduh, anak manggil BKJ Karsu Tapi gak apa-apa, saya akan datangin saya silaturahmi lagi Di rumah istri mudanya Saya mau ngobrol Mudah-mudahan, Kaji Karsu mendapat hidayah Bisa taubat dan bisa menjadi orang yang ahli sedekah Begitu Amanin baik, ruwet Urab Urab cawat Aduh, alaman ini Allahumma salli wa sallim Mabarik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi salli Alayhi wa sallim Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi salli Alayhi wa sallim Rabbi fangfa'ana Bi barakatihim Wahdinal husna Bi huramatihim Rabbi fangfa'ana Bi barakatihim Wahdinal husna Bi huramatihim Selamat-selamat perbanyak Selamat perbaik Isikfar Perbaik Bacaan Insya Allah Perbaiki Semakin selamat Kita baik Insya Allah Hidupan kita akan lebih baik Takfir Allahu Akbar Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim Mabarik alaihi wa sallam Saya sengaja sama Kaji Karsu Pakai keridongan sarung Saya habis Mabar kodok lagi Dia masih penasaran dengan Yang namanya Sarmin Aduh Ini perlu dikasih Pak Ham Ini Kaji Karsu Saya tidak menunggu di sini Tidak apa-apa Itu orang Aduh Orang Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Aduh Sehat Pak Haji Aduh Pak Haji Aduh Pak Haji Aduh Oleh ini duduk Pak Haji Aduh sehat Pak Haji Sehat Boleh duduk Pak Haji Saya pandok-dok Aduh beli beli usah Aduh kan basah-basih lah Main ngegasah aja nih Pak Haji Sehat Pak Haji Sehat Saya sarmin datang lagi Pak Haji Undangannya Pak Haji Pak Haji kenapa nyari-nyari Sarmin tuh Kenapa Nggak lara hati kita Sampai kameramen-kameramen Dari tadi nelfon-nelfonin saya itu Dipanggil lagi sama Kaji Sarek Karsu Nggak dipanggil lah loh Ngara hati ya Sampai yang ngomongnya Ngobor Ya Ternyata Ribut yang gimana dulu Pak Haji Sabar dulu Pak Haji Sabar Pak Haji sehat keluarga semua Sehat semua Pak Haji keluarga Ini rumahnya siapa Pak Haji Rumah saya Rumah istri Iya rumah saya Istri yang nomor berapa Pak Haji Istri yang ketiga Takon-takon menopon Ya saya sih sabar dulu Pak Haji nanya Alhamdulillah lah Larak api kita sih Kemarin digituin Larak lah Sakit api terus terang Saya kemarin juga Saya masih memaafkan Pak Haji Saya sih kan Mohon maaf kalau saya salah Pak Haji Saya salah lah Rencana Saya itu kemarin itu Cuma nasihatkan Pak Haji Ini jadi orang nih Kan apalagi Pak Haji Sudah Kaji sebelas kali katanya Umroh katanya sudah sering Bulak balik ke sana Kan saya kasihan sama Pak Haji Apalagi katanya Haji disana sering nyasar-nyasar Itu kan ula Pak Haji Amal perbuatan Pak Haji Iya tapi jangan bilang-bilang itu Saya sudah sakit hati Jangan dibahas-bahas itu Sakit hatinya gimana Apa yang merasuki dalam tubuh Pak Haji Sakit hatinya dimana Kan saya orang menasihatin Masa sakit hati Kan nasih hati gimana Ngomongnya ngobor ya Jauh-jauh dari kuningan ngobor Ya saya jauh-jauh dari kuningan Tapi ternyata kan bikin gara-gara sama kita Gara-garanya apa Pak Haji Ya buktinya masalah air Masalah macem-macem segala Sampai saya dibikin Ya wajar saja kan Pak Haji Kan ada tamu tuh Saya diundang sama Pak Haji Melalui kameramen jauh-jauh Masa gak ada air-air aja Pak Haji Masa gak ngasih-ngasih air Saya ini diundangnya Pak Haji Sakit hati Mau balis dendam sakit hati Yang ngasih air dulu tak apa Pak Haji Enggak gak usah Kenapa sih Pak Haji Sedekah Pak Haji Sedekah-sedekah dari kemarin Enggak gak ada sedekah Saya bilang gak ada sedekah Ya air nginum tapi ini saya jauh-jauh ini Saya jalan kaki Saya yang undang Bapak nih kesini deh Ini siapa ini siapa Ya justru itu mau saya hadapkan dengan guru saya Waduh Assalamualaikum Pak Ini orangnya guru nih Nama saya Sarmin Bapak siapa Saya Daeng Oh Daeng Daeng siapa Daeng Saudik dari Oh Daeng Saudik Burun ini yang kemarin saya tumbang Ada apa Salam hormat Saya salam silaturahmi saya Daeng Saya terima hormatnya Tapi saudara sudah berurusan dengan saya Berurusan gimana Daeng Guru jangan sikat lah Sikat murah-muruh Ya saya kan sama Kaji Karso Saya kan silaturahmi Daeng Kenapa Daeng ngajak-ngajak saya Kaji Karso sudah menyatakan sama saya Sudah berurusan saudara Sampai Umbang dia Memalukan dia Memalukan kenapa Daeng Justru lawan seperti ini Kau kalah ya Kirain saya Lihat orangnya gede Berkumis Jambang Ternyata Kecil juga Karena saya gak ada urusan sama Daeng Ini apanya Daeng Kaji Karso Haji Karso itu Orang yang sering nolong saya Oh nolong gimana Daeng Dia sering berusaha Saya bantu Dan sekarang dia Saya angkat jadi murid saya Oh Dari kemarin Dari luar Jawa atau dari mana Saya dari Sumatera Oh dari Sumatera Jawara juga disana Daeng Saya banyak yang saya kalahkan Saya kumpangkan Pandepokan-pandepokan Waduh Gedean teman Daeng Jujur saya lihat saudara ini Kirain saya besar Oh Sarbin namanya Sarmin Sarmin Ya Kaji Karso saya Sarmin namanya Terus urusannya Saya sama saya apa Mas Guru jangan banyak bicara Juga mengalahkan dan menumbangkan murid saya Yang ngalahin siapa Mohon maaf sebelumnya Daeng Saya datang Sama Kaji Karso Saya menasihatin boleh tidak Saya manggilnya apa nih Daeng Datuk apa-apa Bagaimana yang keter Oh Daeng Terus Saya maksudnya Saya nasihatin beliau boleh tidak Dari Tidak perlu itu urusan saya Enggak maksudnya ketika dia punya sawah Banyak Kan dia sawahnya banyak Daeng Terus dia tidak ngasih air sama tetangga-tetangganya Wajar gak saya nasihatin beliau karena dia kaji Bagi-bagi rata Bicaranya gitu aja Guru Kemari juga pernah Bagi rata Bagi rata Bisa Boleh kan Saya nasihatin kayak gitu Gak apa-apa kan Kalau melihat saudara itu Niatnya Sudah ikut campur urusan Haji Haji Karso itu Sudah di urusan sendiri Kenapa saudara ikut-ikut campur Urusan Kaji Karso Gini nih Daeng Kaji Karso sudah kaji Masa orang Ngambil airnya aja di santet Apakah itu benar Anu Daeng Itu bukan urusan saudara itu Urusan saudara apa Masalah santet Masalah ini Silahkan itu Urusan Urusan Haji Karso Dan semuanya sudah tanggung Haji Karso Terus Daeng urusannya apa sama saya Sekarang sudah jadi urusan saya Urusan saya apa Karena sudah menumbangkan Haji Karso Ya jangan begitu Jauh-jauh dari Sumatera ke sini Namun saya Terus maksudnya apa Saya undang langsung Ya terus maksudnya apa Saya gak ada urusan Udah jangan ada tantangan kita Kenalan aja Masa itu Masa itu saya ada tamu kayak gini Bener gak dikasih air Atau apa Katanya dia orang kaya Dari dulu kayak gitu aja Ngomongnya Terus gimana Daeng Kau sudah kalah saja Udah Tidak bisa apa-apa Kau bacot lagi Sekarang Saudara sudah jadi urusan dengan saya Urusan gimana Daeng Kita ribut Kita tarung aja lah Sekarang Terus masalahnya apa Saya kan gak ada urusan sama Daeng Sudah juga Ngalahin si Haji Karso Ngalahin apa sih Gak pernah ngalahin Saya gak punya apa Haji Karso Berarti kalau Urusan dengan Haji Karso Berarti dengan urusan dengan saya Aduh Ampun saja saya si Daeng Ampun Saya gak punya apa-apa Ya saya ampun Ampun Daeng Saya gak ada urusan sama Daeng Sudah tidak ada Ampun-ampunan Sikat aja Haji Karso Kita bareng-bareng Dari dulu kemarin juga Puruh-puruh baik Ternyata Berani gak Pak Kaji jangan ngompor-ngomporin Pak Kaji Ya enggak lah Pak Kaji sudah Pak Kaji jauh-jauh manggilin Maksudnya apa Dibayar atau gimana Dibayar apanya Guru-guru saya aja Ya terus Pak Kaji jangan ngomporin dong Ngomong yang baik Ya ngomporin-ngomporin Pak Kaji ini sudah punya Otaknya punya otaknya Pak Kaji Yang punya otak sih punya otak Kemarin juga kan Ngomongnya ngobrol lah Inilah Ternyata kan Lain urusannya Pak Kaji tau gak Tata cara adab ketika ada tamu Apalagi saya dulu Enggak ngerti lah Dan dulu gitu aja Guru Jadi gimana Haji Karso Kita ngomongin aja Kita ngomong baik Kita damai saja Kaji Saya hormat sama Wak Kaji Wak Kaji itu sudah tua Apalagi Pak Kaji Sudah sering kaji Sering umroh Ya damai sih damai Tapi kemarin itu Sakit adik Saya terus sakit adik Sakit adik Sakit adik Daeng diomongin aja Gimana kita damai aja Saya gak punya apa-apa Apalagi daeng jauh-jauh Dari Sumatera Saya hormat daeng Tidak perlu damai-dami Saya sakit Orang Sumatera Tantang menyerah Tantang untuk menyerah Dan untuk meminta Saya ini punya Duit orang kaya loh Kalau ini saya lawan Banyak saya Yaudah kalau daeng Seperti itu Gaji seperti itu Saya juga tidak mundur daeng Dua-duanya sekalian daeng Dua-duanya Jangan banyak bicara Maksudnya ngadik apa Pokoknya yang paling Sekarang kita aduk Maksudnya ngadik apa Ayo kita larum Kita tarum Ayo So Tidak perlu tahu Jadi orang kira boleh Sama sejauh mana So Sama sejauh mana Sama sejauh mana Sama sejauh mana Sama sejauh mana Selamat Sama sejauh mana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bangun bangun semuanya bangun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wih pokoknya takon eh tapi terima juga karena ngomong lagi betrim apa sok wih sekandakon sop-sop udah ngomong oke kenapa saya menyerah menyerah apa kan saya sadir bilang-bilang saya salam hormat saya yang buat daeng saya gak ada urusan sama daeng daeng jangan usah ikut diprovokasi sama si kaji karsok kaji kemplut kaji dalban jangan saya tidak bisa mengukur langit pulang dalamnya laut saya mohon ampun karena saya sudah tidak bisa melihat kemampuan orang-orang jirpun memang tidak di saya gak beringan selah kau urusan saya gak punya apa-apa saya tidak kuat saya amba Allah al-fakir ilah rahmatillah kita kan enak ngopi nasihatin muridnya kaji karsok jadi orang jangan seperti itu jangan belit-belit jangan bahlul sawah-sawah orang lain gak dikasih air ngambil air ngambil mangganya disantet kaji apa kayak gitu kaji dalban nasihatin yang benar terima kasih Ustaz nasihatin yang benar saya dari Jumat jauh-jauh gak usah jauh-jauh gak usah ngecamblung anda nih kurang ngopi coba corotin kaji karsoknya nah salam hormat saya nih salam buat semuanya sampaikan sama kaji karsok ngecamblung maning urusannya bari kita kembangin sama saya terus biarin dia mau manggil siapa lagi silahkan saya tungguin langsung pulang ke Sumatera saya tungguin siapa lagi mau manggil ke sini aduh anak maning kaji karsok saya tidak hebat saya tidak kuat hebat kuatannya Allah SWT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh